Intro Pemirsa, kembali lagi dalam Majelis Ilmu Damai Indonesia Aku Tadi Habib Abdurrahman Al-Habsur sudah menjelaskan kepada kita Bahwa kebaikan dan keburukan adalah ujian Allah Lalu bagaimana ya pemirsa, jika seseorang selalu diberikan kenikmatan Tetapi justru kenikmatan itulah yang membuat dirinya jauh dari Allah Maka dari itu pada segmen 2 ini, Ustazah Kotrunada akan menjelaskan kepada kita Yakni dengan subtema, hati-hati dengan istidroj Silahkan Ustazah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Yang sama-sama kita hormati guru-guru kita yang sudah ada di hadapan kita Yang terhormat guru kita Al-Habib Muhammad Al-Habib Abdurrahman Al-Habshi Juga guru kita yang mulia Al-Ustazah Azharina Sution Kita doakan mudah-mudahan beliau selalu dalam limpahan rahmat dari Allah SWT Ustazah Al-Habib Muhammad Al-Habibu Ustaz Sofyan Alhamdulillah Alhamdulillah Jumaat semuanya jamaah dari Masjid Al-Bushro di Kompleks Asuryaniah Islamic Center Cimuning Mustika Jaya mudah-mudahan yang hadir semuanya selalu mendapatkan jutaan berkah dari Allah subhanahu wa ta'ala sehat bu bapak sehat pak ibu hatinya enak hatinya kakinya enak kakinya Alhamdulillah Insyaallah yang hatinya belum enak pulang dari sini jadi enak juga para pemirsa damai Indonesia KUTV One Insyaallah silaturahim kita pada siang hari ini penuh dengan kebaikan kalau membahas tentang ujian biasanya kebanyakan orang memahami ujian itu adalah sesuatu yang gak enak sesuatu yang menyedihkan sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita banyak orang memahami ujian itu kayak begitu pokoknya yang gak enak gak enak itu udah pasti ujian padahal belum tentu ternyata ada ujian yaitu pada kenikmatan mungkin ibu-ibu atau bapak-bapak sering memandang atau melihat bahkan mengucapkan ya Allah itu orang kayaknya gak pernah sholat tapi duitnya banyak banget ada yang pernah begitu? ada yang pernah bilang begitu? mana bu orangnya? mana-mana? kayaknya kalau yang begitu aku suka merhatiin orang nih kayaknya nih kadang-kadang kita juga berpikir ya Allah kayaknya puasa Ramadan juga bolong-bolong bermaksiat tapi kenapa usahanya maju? kayaknya tuh hidupnya happy-happy aja ini yang sedang kita bahas dan ini yang pernah dikatakan oleh baginda Rasulullah SAW bahwasannya wahai sohabat apabila engkau melihat ada sebahagian manusia yang diberikan kenikmatan oleh Allah diberikan apa yang ia kehendaki sementara dia lalai kepada Allah ketahuilah bahwa itu adalah istidroj ini istidroj ini harus kita fahamin nih selama seseorang mendapatkan kenikmatan dan orang tersebut lari dari Allah maka ini yang dikhawatirkan masuk ke dalam kategori istidroj na'udzubillah min balik ibu Allah SWT pun juga berfirman dalam Al-Quran Surat Al-An'am bahwasannya aku memberi rizki kepada siapa saja termasuk kepada orang yang mungkin masih lalai kepadaku selama dia lalai kepadaku selama dia menjauhi aku padahal aku sudah berikan rizki kepada mereka hati-hati khawatirnya khawatirnya Allah akan berikan ujian yang lebih berat Allah akan hilangkan semua kenikmatannya secara tiba-tiba kemudian dia langsung berputus asa dia langsung bingung kok tiba-tiba banget harta diambil duit diambil rezeki hilang nah ini yang hati-hati putus asa kebingungan karena sekonyong-konyong setiba-tibanya Allah langsung mengambil semua kenikmatan yang ia miliki dia anggap kenikmatan itu adalah karunia dari Allah padahal kenikmatan itu juga adalah ujian dari Allah SWT ini hati-hati karena memang kebanyakannya kalau sedang diuji itu sudah pasti biasanya orang itu lebih sering ingat kepada Allah kalau lagi diuji coba saya mau tanya sama ibu-ibu atau bapak-bapak disini kalau lagi sholat lamaan mana khusyuan mana lagi seneng atau lagi mendapatkan ujian banyakan mana khusyuan mana kalau lagi sholat ketika kita seneng duit lagi banyak atau memang kita lagi gak punya duit jadi kalau gak punya duit sholatnya lebih khusyuk karena memang Allah memberikan kesempatan Allah itu memang seneng kepada hamba-hamba yang meratap artinya meminta berdoa kepada Allah ini kepada Allah mintanya kepada Allah jadi kalau kita lagi diuji biasanya kan sholatnya lebih khusyuk doanya juga lebih doanya lebih panjang sholatnya diiringi dengan air mata Allah seneng tuh yang begitu dan biasanya kita insya Allah kalau lagi diuji banyak yang ingat sama Allah tapi hati-hati ketika kenikmatan itu datang kepada kita dan sementara kita lalai na'udzubillah kita jauh dari Allah seperti yang Habibana tadi sampaikan semua rizki semua apa yang terjadi di muka bumi ini semua yang memberikan hanyalah kuasa dari Allah subhanahu wa ta'ala jadi jangan lupa ketika kita mendapatkan ni'mat jangan lupa untuk tetap kita bersandarkan hati kita kepada Allah jangan jauhin Allah lagi dapat ni'mat harus dobel-dobel lagi rasa bersyukurnya kepada Allah dan juga beribadahnya kepada Allah jamaah sekalian Imam Al-Ghazali itu mengartikan istidraj itu maknanya penundaan artinya penundaan membiarkan membiarkan dia menikmati semua rizki-rizki menikmati semua kenyamanan keindahan duit yang begitu banyak ini yang bahaya nih kalau dibiarkan tidak ada peringatan dari Allah dibiarkan kita lalai dengan urusan-urusan dunia lalai dengan apa yang Allah berikan kepada kita yang dikhawatirkan penundaan itu pembiaran itu dikhawatirkan nanti Allah akan hilangkan semuanya secara tiba-tiba na'udhu billah jadi caranya bu dua yang pertama coba kita ukur keimanan dalam hati kita kalau kita bermaksiat kalau kita melakukan dosa jauh dari Allah adakah gelisah dalam hati kita kalau gelisah insya Allah jadikanlah itu rem kita untuk selalu dekat kepada Allah dan yang kedua jangan pernah tinggalkan ibadah jangan pernah tinggalkan Allah agar nikmat yang Allah berikan kepada kita insya Allah itu sebagai karunia yang besar buat kehidupan kita dunia dan akhirat amin ya rabbal alami amin amin ya rabbal amin terima kasih yang telah memberikan kita bagaimana ujian ataupun ketika kita mendapati istidrot hati-hati namun bersyukurlah pemirsa ketika tadi ditanyakan justru bersyukur ketika kita mendapatkan musibah atau kesedihan disitulah kita justru semakin dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala namun hati-hati ketika kita mendapat istidrot istidrot atau ujian kenikmatan itu justru itulah teguran dari Allah yang paling daksat nah lantas bagaimanakah kita ketika kita menghadapi ujian kenikmatan bagaimanakah kita mengatasinya atau menghadapinya insyaallah akan dijelaskan oleh guru kita Ustadz Azharina Sutyun sesatuh lagi tetaplah didamai Indonesia aku